Mengapa visualisasi tidak berhasil? Visualisasi adalah membayangkan sesuatu agar sesuatu tersebut dapat dicerna pikiran kita secara visual Biasanya visualisasi digunakan untuk membayangkan apa yang kita inginkan agar dapat diindrakan oleh pikiran kita Biasanya visualisasi digunakan untuk membayangkan apa yang kita inginkan agar dapat diindrakan oleh pikiran kita Atas izin Tuhan banyak orang yang berhasil mewujudkan keinginannya dengan metode visualisasi ini Akan tetapi banyak juga yang tidak atau mungkin belum berhasil menggunakan metode visualisasi Kenapa bisa demikian? Mengapa pada sebagian orang berhasil sementara pada sebagian yang lain tidak? Pertama, salah satu penyebabnya adalah bisa jadi metode visualisasi tidak cocok terhadap orang tersebut Mereka kesulitan membayangkan sesuatu lebih ke otak kiri atau analitis daripada kanan imajinatif Sehingga mau bagaimanapun visualisasi tidak akan menghasilkan apa-apa Yang kedua adalah ini yang sebenarnya amat penting disadari oleh setiap orang yang menggunakan metode visualisasi Visualisasi pada hakikatnya adalah proses memanifestasi Saya membaca sebuah ulasan yang cukup menarik dari Mas Bayu Aji Prasetyo mengenai mengapa visualisasi bisa gagal Jadi begini menurut beliau Dalam kehidupan kita sehari-hari visualisasi ini sama seperti kita ingin menarik uang di rekening tabungan kita Kalau rekening ada saldonya, maka bisa ditarik menjadi uang Akan tetapi, kalau ternyata rekening kita tersebut tidak ada saldonya bagaimana? Tidak mungkin bisa kita tarikan uangnya? Sama halnya dengan teknik visualisasi Ketika Anda sedang memvisualisasikan sesuatu misalnya rancangan hidup Anda Maka itu berarti Anda sedang mencoba untuk menarik saldo energi Anda agar bisa termanifestasi menjadi suatu hal secara fisik alias material Yaitu sesuatu yang dapat dilihat, dipegang, dan dirasakan Yang perlu Anda ketahui adalah Kalau seseorang punya saldo energi Maka kemungkinan teknik visualisasi ini dapat membantu mempercepat termanifestasikannya energi tersebut menjadi sesuatu dalam tataran fisik atau material Yang kemudian menjadi masalah adalah kalau Anda ternyata gak punya saldo energi bagaimana ya gak akan bisa lah Kita perlu mengingat bahwa di kehidupan ini ada yang namanya hukum kekekalan energi dan hukum pertukaran Artinya apa yang kita inginkan di dunia ini bahkan di level energi sekalipun atau di level kuantum tidak ada sesuatu yang gratis Semua ada harganya Lantas bagaimana agar saldo energi kita terus terisi penuh Caranya adalah sebagai berikut Pertama Perbanyaklah berbuat kebaikan Kedua Perbanyaklah bersedekah Ketiga Perbanyaklah bersyukur Keempat Membantu orang lain baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal atau random kind of kindness Dengan selalu berupaya mengisi saldo energi kita maka akan lebih mudah bagi Anda untuk mentransformasikan energi tersebut menjadi sesuatu yang termanifestasi secara fisik atau materi karena saldo Anda selalu terisi Kembali ke mekanisme servo Salah satu cara termudah untuk menghilangkan hambatan mental atau mekanisme servo negatif adalah dengan menginstall program baru ke dalam pola pikir Anda atau pikiran bawah sadar Anda dengan metode pengulangan atau afirmasi yang menurut Anda berkebalikan dari nilai hambatan mental atau mekanisme servo Anda Cara termudah akan melibatkan sistem atau cara-cara yang lebih ilmiah seperti penggunaan audio gelombang otak dan lain-lain Salah satu jenis pengulangan atau afirmasi yang sering saya lakukan pada diri saya diperoleh dari Napoleon Hill Afirmasinya adalah sebagai berikut Aku tahu bahwa aku memiliki kemampuan untuk mencapai objek tujuan yang jelas dalam hidupku Oleh karena itu aku menuntut diriku untuk mengambil tindakan yang persisten dan kontinu untuk mencapainya dan sekarang aku berjanji untuk melakukan tindakan itu Saya mengambil pengulangan afirmasi tersebut dari buku Napoleon Hill Think and Grow Rich dan saya selalu membacanya berulang-ulang sampai saya menghafalnya di luar kepala saya Akibatnya saya selalu berorientasi pada tindakan Saya menjadi orang yang selalu mengambil tindakan kapan saja dan dimana saja dan saya adalah individu yang selalu mengambil tindakan atau keputusan dengan cepat Dengan pemikiran yang memberikan makna berbeda untuk suatu tantangan atau tujuan maka perasaan kita juga akan berbeda Jika perasaan kita berbeda maka tindakan kita akan berbeda Jika tindakan kita berbeda hasilnya akan berbeda Dan jika hasilnya berbeda maka nasibnya akan berbeda Jika nasibnya berbeda maka hidup Anda juga akan berbeda Selain afirmasi dari Napoleon Hill tersebut ada sebuah afirmasi magnet uang dari Mas Adi Weygunawan yang cukup panjang namun sangat dahsyat efek kedepannya Berikut afirmasinya Saya adalah manusia berharga Berharga di mata Tuhan Berharga di mata manusia Dan yang terutama Saya berharga di mata saya sendiri Saya berharga dan layang untuk berkesan lahir mati Saya berharga dan layang untuk menikmati hidup penuh kebahagiaan dan berlipah Layang adalah maklum uang Uang menangis dengan samudras muda dan rupi Bekantan Lompat tas dan menik saya Dari berbagai sumber termasuk sumber-sumber tak terpendam Saya adalah maklum uang Saya menarik uang 24 jam setiap hari Saya berorong banyak sekali uang Uang berbondong-bondong dapat kepada saya Mereka mengolong kepada saya agar diterilah menjadi rupa saya Dengan senang hati dan penuh nasi Saya menerima mereka semua Dan saya menggunakan dan melakukan dengan cermat dan bijaksana Uang adalah hamba saya Dan saya adalah uang mereka Saya tahu cara bijaksana Untuk menciptakan uang dengan mudah Rancang dan pasti Saya tahu bahwa saya memilih uang Lebih dari yang saya menemukan Uang yang saya ciptakan Atau yang saya menemukan terus-menerus Akan melipat gambarkan dirinya sendiri Dan menarik teman-temannya yang lain Masuk ke rekening saya Dengan lancar, mudah, dan rutin Uang saya yang sudah menemukan Mengganti dan melipat gandarkan dirinya Secara otomatis Saya menikmati banyak sekali uang Setelah mempunyai uang lebih banyak Daripada uang yang saya tukar Untuk keinginan dan kebutuhan saya Dengan gembira dan setia Saya menanggung 10% Dari penghasilan yang saya rai Dengan bijaksana Saya investasikan uang saya Di tempat-tempat yang tepat Dan sangat meruntungkan Saya melihat uang saya Menciptakan ulang dirinya sendiri Dengan mudahnya Dengan ikhlas Saya memberikan uang untuk Mama yang membuat perbedaan Yang bermakna bagi manusia Dan kemanusiaan Mulai saat ini Dan seterusnya Uang bergegas mendatangi saya Dalam segala bentuk dan lompat Saya memiliki banyak sekali uang Saya memiliki banyak uang Saya memiliki banyak uang Untuk masa depan saya Saya memiliki banyak uang Untuk hobi saya Saya memiliki banyak uang 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 Dalam investasi saya, dimanapun uang yang saya miliki terus berjumpul dan berhenti. Saya merasa nyaman dengan uang saya. Dan uang saya pun merasa nyaman dengan saya. Uang dan segala yang setara dengannya itu bertarik kepada saya. Peneguhan atau afirmasi akan mengubah kita menjadi lebih percaya diri. Dan ketika kepercayaan diri telah berubah menjadi keyakinan yang mendalam, maka satu demi satu Anda akan menemukan tujuan atau rancangan hidup Anda tercapai dan dimanifestasikan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara memprogram ulang pikiran bawah sadar kita dengan menggunakan teknik afirmasi secara efektif dan efisien. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan memainkan program afirmasi yang kita inginkan dengan menggunakan bantuan earphone atau headphone sebelum kita tertidur. Kenapa? Karena pada saat kita tertidur, pikiran sadar kita dalam kondisi mati alias tertutup. Kita tidak sadarkan diri selama kita tidur. Bahkan kondisi tidur bisa disamakan dengan kondisi setengah mati. Kita beroperasi penuh dalam kendali pikiran bawah sadar. Di sinilah letak kunci efektivitas dan efisiensinya. Dengan memutar program afirmasi pada saat akan tidur, maka program tersebut akan langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Tidak ada pikiran analitis yang menjadi filter atau penolak segala macam program seperti ketika kita melakukannya dalam kondisi sadar. Terkadang pada saat kita dalam kondisi sadar, pada siang hari misalnya, dan kita memainkan program afirmasi kita, biasanya akan ada semacam penolakan atau suara-suara di dalam otak atau pikiran kita yang seolah-olah menyangkal dan menolak. Hal ini terjadi karena pikiran setelah tubuh kita sedang diganggu dan berada dalam zona tidak nyaman. Zona di mana habit alias program kebiasaan selama bertahun-tahun terganggu. Dan tubuh Anda akan mengirimkan semacam sinyal di dalam jaringan neurologis kita yang memerintahkan otak seperti ini. Hey otak, ini program apa ya? Kita selama ini sudah nyaman dan bekerja secara otomatis seperti mekanisme servo. Kok tiba-tiba ada program baru seperti ini? Ngaco ini, gak bener. Kebayang ya dialog imajiner seperti ini terjadi dalam otak dan pikiran Anda? Hal tersebut tidak akan terjadi pada saat kita berada dalam kondisi tidak sadar alias tidur. Tubuh kita 100% dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita saat itu. Dan oleh sebab itu, apapun program atau afirmasi yang Anda pasang dan mainkan akan selalu masuk dan diterima oleh pikiran bawah sadar sebagai sebuah kebenaran yang mutlak dan absolut. Kita akan menjadi apa yang kita pikirkan, yakini, dan lakukan. Kita juga adalah apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri setiap hari. Sang juara dalam kehidupan selalu mempercayai diri mereka sendiri meskipun tidak ada orang lain yang percaya. Teruslah berjalan dan jangan biarkan rasa takut menghentikan Anda. Ketika orang lain mengatakan bahwa tujuan serta rancangan hidup Anda terlalu tinggi dan tidak mungkin untuk dicapai, ini sebenarnya adalah refleksi atau batasan bagi orang tersebut, bukan bagi diri Anda sendiri. Anda boleh tidak yakin kepada siapapun, tapi tidak kepada diri Anda sendiri. Berdasarkan pengalaman saya, dibutuhkan waktu sekitar minimal 21-30 hari untuk menginstall program baru kepikiran bawah sadar Anda dan mengubahnya menjadi kebiasaan. Ketika kita mengubah kebiasaan kita, kita mengubah pola pikir kita. Jika pola pikir kita berubah, tindakan kita juga akan berbeda. Jika tindakan yang kita lakukan berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Jika hasilnya berbeda, maka hidup kita akan berbeda. Hal ini persis seperti yang dikatakan oleh Einstein, kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita dengan pemikiran yang sama yang kita gunakan ketika kita menciptakannya. Ubah cara Anda berpikir. Ubah hidup Anda. Samuel Smiles memulainya dengan sebuah ide atau pikiran. Tanam ide, maka Anda akan menuai tindakan. Tanam tindakan, maka akan menuai kebiasaan. Tanam kebiasaan, maka Anda akan menuai karakter. Tanam karakter, maka Anda akan menuai nasib. Oleh karena itu, mulailah dari ide yang kemudian dimanifestasikan dalam tindakan. Kemudian tindakan yang dilakukan berulang kali akan berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan berulang kali akan menjadi karakter. Dan dari karakter ini pada akhirnya akan membawa kita pada nasib kita. Jadi sebenarnya, kitalah yang menentukan nasib kita sendiri. Sekali lagi, hal ini sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan, Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Al-Quran Al-Rod ayat 11 Oleh karena itulah, kita sebagai manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan dalam bentuk otak yang mampu berpikir, sehingga pantas bagi manusia untuk selalu bertanya dan berpikir tentang bagaimana mengubah nasib dan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Akan tetapi pertanyaan besar berikutnya adalah, Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang berguna jika kita bukanlah orang yang berkelimpahan atau seorang pengusaha misalnya? Sebenarnya Anda tidak harus selalu menjadi pengusaha untuk menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Jika saat ini Anda seorang karyawan yang dapat Anda lakukan adalah bekerja sebaik mungkin dengan perusahaan atau pemilik perusahaan tempat Anda bekerja, sehingga Anda telah menjadi orang yang berharga dan bermanfaat bagi orang lain. Dalam hal ini tentunya berharga dan bermanfaat bagi pemilik perusahaan tempat Anda menerima gaji setiap bulannya. Jika kita tidak bekerja atau menganggur, bagaimana saya bisa menjadi seseorang yang berharga dan bermanfaat bagi orang lain? Tentu saja Anda bisa, Anda hanya perlu menjadi seseorang yang berharga dan berguna bagi orang lain di keluarga Anda sendiri. Minimal Anda tidak akan membuat masalah dalam keluarga Anda dengan menjadi penjahat atau melakukan tindakan negatif lainnya yang akan menyebabkan masalah bagi keluarga Anda di masa depan. Tidak terlalu sulit bukan?